. Pastikan kalian mengetahui hasil akhir siapakah yang menang pertandingan Jakarta-Lavani versus Surabaya bin Samator di Final Four Pro Liga 2023. Surabaya bin Samator menang lawan Jakarta-Lavani, namun masih jadi impian Rifan dan kawan-kawan di laga selanjutnya. Surabaya bin Samator di Pro Liga 2023 selalu menelan kekalahan atas Jakarta-Lavani Alobang. Kali ini tim dari Rifan Nurmulki harus takluk 3-0. Set pertama hingga usai tim Rifan dan kolega, kedodoran menghadapi serangan dari tim Fahri Septian, set pertama skor 25-20, set kedua 25-22, dan set ketiga 25-16. Dari hasil ini Surabaya bin Samator berada di posisi paling dasar dengan 0 poin. Surabaya bin Samator akan menghadapi Jakarta STIN bin, hari Sabtu tanggal 25 Februari tahun 2023. Surabaya bin Samator lagi-lagi harus bertemu tim tangguh, berharap mendapatkan keajaiban, agar lolos grand final. Jakarta STIN bin diprediksi bakal meraih kemenangan menghadapi Surabaya bin Samator di Final Four Pro Liga 2023. Prediksi kalian tim mana yang bakal menang? Perebutan tiket Grand Final Pro Liga 2023 berlangsung di tiga kota. Setelah Gresik, Final Four akan tersaji di Gorjati Diri, Semarang, dan Sritex Arena, Solo. Pada tanggal 23 Februari tahun 2023, Jakarta STIN bin versus Jakarta Bayangkara presisi bertanding di babak Final Four Pro Liga 2023. Jakarta STIN bin ini harus berjuang hingga lima set untuk menundukkan Bayangkara 3-2, 23-25, 25-18, 25-17, 22-25, 17-15 pada laga perdana Final Four Pro Liga 2023. Bahkan, STIN bin nyaris kalah ketika pada set penentuan, atau kelima, mereka tertinggal 11-14. Namun, Bayangkara presisi gagal memanfaatkan keadaan, bahkan melakukan kesalahan, hingga STIN bin bisa merebut empat angka beruntun untuk membalikkan skor menjadi 15-14. Setelah Bayangkara presisi menyamakan skor 15-15 lewat Semesran di Tama Milang, STIN bin menambahkan dua angka beruntun untuk memastikan kemenangan 17-15 lewat aksi Dimas Saputra. Permainan STIN bin terlihat agresif lewat serangan yang dilancarkan Dimas Saputra, dan kawan-kawan. Ini namanya laki, keberuntungan. Sudah tertinggal dan hampir kalah, tetapi bisa membalikkan situasi dan menang, kata asisten pelatih Jakarta STIN bin Agus Jumay di seusai pertandingan.